Lebih bisa kita beralih ke informasi lainnya, pabrik pembuatan rak telur di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik. Sebuah pabrik yang memproduksi rak telur di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bahan pembuatan rak telur. Sejumlah rak telur yang siap jual ikut Ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti karton membuat api semakin membesar dan menyuruhkan petugas untuk memadamkan api. Saat kejadian, karyawan pabrik sedang beristirahat makan siang di kantor utama pabrik yang berjarak 100 meter dari pabrik pembuatan rak telur. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah setelah lima unit mobil pemadam dikerakkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin Ainews melaporkan.